ini pelajaran untuk kita semua nih yang tidak bisa berenang jangan jumpa-jumpa lah mandi di batang hari karena batang hari itu teras lho dan juga dalam lebih baik kalau tidak bisa berenang mandinya diawasin lah sama orang tua ini untuk adik-adik yang masih di bawah umur nah pantauan selanjutnya ini ada pantauan pencurian kotak amal nih yang ada di bagan PT ini kejadian yang sudah sering nih kata bapak-bapak nih nah kalau memang sering harusnya harus ditindak nih diberitahukan kepada pak polisi atau ke pihak yang berwajib ini pencurian nih dilakukan dengan cara pakai gunting besi nih lho gimana informasinya kita pantau di pantauan Bang Jack inilah detik-detik pembobolan kotak amal di Masjid Al Hikmah di Jalan Saribak di Kelurahan Bagen PT, Kecamatan Alam Barajo pada Senin 11 Juli 2022 tampak dalam rekaman CCTV seorang pria dengan mengenakan kemeja krim tengah mundar mandir memantau situasi merasa situasi aman pria tersebut melancarkan aksinya pria tersebut mengambil gunting pemotong besi untuk membongkar gembok kotak amal tersebut setelah berhasil terbuka pria tersebut meraup isi uang kotak amal hingga tak tersisa ke dalam kantong celananya Syafri Win ketua pengurus Masjid Al Hikmah mengatakan kejadian tersebut diperkirakan terjadi setelah waktu salat zuhur karena jamaah baru mengetahui kotak amal tersebut sudah dirusak setelah waktu asar ia memperkirakan uang dalam kotak amal tersebut berkisar 500 hingga 1 juta rupiah masih dikatakan Syafri Win aksi pencurian kotak amal ini sudah sering terjadi di kawasan tersebut bahkan sebelum kejadian ini pada Sabtu 9 Juli 2022 kotak amal yang berada di luar masjid juga di Popol Maling Malingan di masjid ini sudah sering banget cuma ya karena ini untuk amal orang masjid ya kita tidak banyak tindakan paling kita bersabar, kita perbaiki kotak amalnya Pak untuk awal kejadiannya itu seperti apa Pak? kita tahu kotak amal kita di Bobol Pak kalau yang persisnya tentu kita tidak tahu karena saya juga waktu itu di Bobol Pak tapi waktu sholat zuhur kotak amalnya masih bagus dan waktu selesai asar jamaah melihat bahwa kotak masjid sudah kebongkar Meski telah beberapa kali terjadi pencurian pengurus masjid belum melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian Dimas Sanjaya, Jek TV, Laporkan